Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musya Wardana, menyerahkan bantuan sosial terhadap korban kebakaran yang melanda pemukiman warga kediaman rumah Ketua RW 012, Jalan Cawang Baru, Kavling Otista RT 03 RW 012, Pelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Pada penyerahan bantuan ini, Wali Kota didampingi Camat Jatinegara, Nasruddin Abu Bakar, Kepala Basis Jakarta Timur, Dwi Busara, dan Lurah Bidara Cina, Agus Sutisna. Pada kesempatan ini, Wali Kota memberikan bantuan sebesar Rp35 juta yang diperuntukkan kepada 3 korban kebakaran, diantaranya bantuan perbaikan 1 unit rumah tinggal sebesar Rp25 juta dan Rp10 juta kepada korban meninggal, serta luka bakar dengan masing-masing menerima sebesar Rp5 juta. Dana tersebut merupakan dana zakat infak dan sedakoh yang dikelola oleh Basis Jakarta Timur. Diketahui sebelumnya, terjadi kebakaran yang melanda pemukiman warga dan percetakan serta pabrik roti akibat bocornya tabung gas LPG 3 kg di Jalan Cawang Baru, Kaplik Otista. RT 03 RW 012, Pelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Pada tanggal 19 September yang lalu, sedikitnya 15 kepala keluarga terdampak kebakaran ini. Kita sebagai partisipasi pemerintah 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 Jakarta yang menghimpun dari danaan basis yang dikumpul dari para masyarakat. Ini memberikan bantuan untuk sekedar membantu meringankan, memperbaiki rumah ke Pak Rp5 ya. Terus juga membantu sebagai rasa sukacita, rupa sukacita kepada marum Bapak Herodin. Terus kemudian juga ikut perhatian dengan sangat kena musibah yang terbakar ya Pak, masih toko gitu ya kebantuan untuk meringankan peringkatan ini. Ya ini kan kejadian kebakaran itu ada dua hal ya. Biasanya api dari kompor gas, terus kemudian dari mistrik, arus pendek, mayoritas arus pendek. Tapi kalau yang kompor gas itu tidak terlalu banyak. Tapi ya semuanya saya minta masyarakat waspada ya, khususnya ada malah tanah survei gunakan yang standar S&E. Kemudian kalau gas ya diperhatikan benar, itu kan gas itu kan ada bau. Ada bocor sekurang disinggirkan di tempat yang luas. Ini kan kejadiannya kan kompor gas, apa? Tapung gas yang bocor ya. Nah ini saya berharap ini berukadil dan semua pihak lah. Termasuk yang jual gas pun, kalau mau dijual itu, saya pikir harus pentilnya yang udah rapat gitu ya. Jangan sampai kejadiannya tidak diinginkan. Sangat-sangat terima kasih. Karena memang ini sangat cukup meringankan, membantu meringankan beban kita. Artinya sangat membutuhkan dan bermanfaat. Nah ini, kalau saya boleh mumpung ada Pak Wali, Pak Camat, dan istasi yang lain. Yang menghimbau kepada produsen atau distributor gas yang ternyata itu ada expirate masa tabungnya. Kedua, setiap ganti isi ulang tabung, itu ternyata karetnya juga harus diganti dengan yang baru. Sehingga tidak bikin mampet hasilnya itu. Ini saya pemadam kebakaran sempat juga bilang sama saya, Kalau cuma pentil apa hasilnya itu, seharusnya dicolok-colok. Warga mana yang dalam kepanikan bisa berpikir kayak begitu. Seharusnya dicolok-colok gitu. Tapi kalau dalam kepanikan, susah kita berpikir terdas untuk mengantisipasi itu. Ini yang penting buat saya adalah bagaimana baik produsen atau distributor gas itu bisa memelihara juga tentang keamanan, kenyamanan pengguna tabung gas itu. Itu aja. Dari Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan. Terima kasih telah menonton!